Akhirnya kita bisa ke-review lagi mobil-mobil tahun 80-an Di belakang saya sudah ada namanya Toyota Corona Dibilang itu Toyota Corona FF atau GL atau EX gitu ya Yang biasanya yang GL itu yang pre-facelift Seperti ini tahun 84-an Nah yang EX itu paling mewahnya Itu biasanya udah yang facelift tahun 85-an Dan ini adalah merupakan Toyota Corona yang dibilangnya agak gagal Seperti nasibnya seperti Corolla SE Why? Karena dia penggerak roda depan Yang tadi di belakang menjadi ke depan Dan pada saat itu pada jaman itu tahun 80-an Itu Toyota masih belum terpercaya untuk membuat yang penggerak roda depan Tidak seperti Honda Makanya orang-orang tuh larinya ke Honda Udah gitu bentuknya seperti ini Tidak sporty Terus membesarkan lihat aja mukanya Saya juga tidak terlalu berekspetasi berat Atau banyak terhadap mobil yang seperti ini mukanya Tapi nanti kita akan review satu-satu detail-detailnya Apa saja yang keren-keren ini dari Toyota Corona Nah oh iya ini dibilangnya adalah Toyota Corona generasi ke-7 Tapi ada juga yang bilang generasi ke-8 Karena pada saat itu kan generasi ke-7 itu namanya ST140 Yang ini adalah ST150 Jualnya tuh berbarengan ST140 dia penggerak roda belakang Yang ini 150 itu penggerak roda depan Pakai mesinnya Charmin Nah itu banyak lah pokoknya Nanti kita review lebih dalam lagi Ada eksteriornya Ada interiornya dan juga test drive-nya Makanya stay tune terus di Aspros Auto And welcome back to Aspros Auto Saya and this is Toyota Corona FF G-L-I-X Sebelum kita mulai review-nya Apabila sobat suka dengan channel Aspros Auto Segera like, share, subscribe, serta komen Nah komennya tuh yang membangun ya Apalagi dengan share-share ilmu-ilmu tentang motubaan seperti ini Tahun 80-an Apabila saya salah juga gak apa-apa Dikoreksi saja di komen Kalau misalnya fatal banget gitu ya Karena untuk mencari informasi mobil seperti ini Itu simpang siur Ini bahkan ada yang bilang generasi 7 Ada yang bilang generasi 8 Tapi ya kita tetapkan saja Ini adalah generasi ke-8 dari Toyota Corona Nah karena generasi 7 Itu 40-nya Itu berbeda jauh bentuknya dengan yang 150 seperti ini Makanya kalau ada yang tahu Ilmu-ilmu lebih mendalam tentang Corona Segera komen aja Mobil ini saya pinjam dari Mang Arge BC Ya bisa dilihat di situ Instagramnya Nah disitu udah biasa lah Kalau saya pinjam dari sini Dari Mang Arge Itu udah pasti mobil-mobilnya keren-keren Dan ini sedang dalam keadaan diesel Yes Sekilometernya 77 ribu Asli Kondisinya pristine Makanya tonton sampai habis Bagaimana detail-detailnya Mengenai mobil yang ini Biasanya Corona yang seperti ini Harganya udah Tapi jangan lihat dulu harganya Kalau yang mobil yang ini Karena Untuk merawat mobil seperti ini Kondisinya Beuh Sulit banget Hanya di follow aja tuh Instagramnya Apalagi kalau pengen nawar-nawar Kesitu aja ya Let's take a look The front design of Toyota Corona FF Atau dibilangnya juga Corona GL kalau di Indonesia Atau yang versi faceliftnya Dibilangnya Toyota Corona EX Nah gitu ya Nah ini bentuk depannya tuh Seperti ini Mengadopsi desain-desain mobil Kayak Amerika gitu ya Pada saat itu kan ada Mobil Ford Laser Yang kotak-kotak Seperti ini Dan memang zamannya Pada saat itu Orang itu demen-demen kotak Nah ini sejaman juga Dengan yang namanya Corolla DX Makanya bentuknya tuh Kaku kotak Dan kalau bisa dilihat sih Desainnya saya lebih milih Honda gitu ya Untuk di bagian Exteriornya Seperti ini Ini pakai grill yang Full chrome seperti ini Memang dia Kodratnya adalah Corona Di atasnya Corolla DX Makanya dia Pakai grill chrome Seperti ini Yang faceliftnya Itu gak seperti ini Dia Hanya di bagian Pinggir-pinggir saja Chrome-nya Sedangkan yang di tengahnya Itu adalah hitam Dan Logo Toyota Ellipse Itu belum keluar pada saat itu Makanya dia pakai Tulisan Toyota disini Nah biasanya itu Toyota tuh agak-agak Bangga dengan Emblem-emblem di bagian tengah Tapi dia ini kecil saja Sebelah sini Nah terus Di bagian headlamp ya Dia masih kaca Seperti ini Ini Koyto Ini Koyto Terus juga Yang unik dari Toyota Corona Adalah di bagian depan Di bawahnya headlamp Itu ada reflektor Reflektor atau mata kucing Yang Sampai sekarang tuh Gak ada gak sih reflektor Di bagian depan gitu Seperti ini Cuman Corona aja Yang pakai Tapi kalau pakai kayak gini Misalnya lampu ini mati Ini masih kelihatan dari depan Kena cahaya dari depan Tung mantul Warnanya kuning Dan itu kuning Di depan Berarti yang belakang itu Harus merah Ini kuning di bagian depannya Jadi ini Terobosan yang sangat menarik Di sini lampu kecilnya Tapi di bawah sini Adalah lampu sennya Lampu sen depannya Di sebelah sini Biasanya mobil-mobil zaman dulu Dalam 80-an Itu boros Ada di sebelah sini Dan di sini dikasih lagi lampu sen Tapi ini disatuin Sini Untuk yang depannya Sedangkan yang pinggirnya Sebelah sini Ini panjang banget Sebelah sini Nah ini kalau nyari body partnya Saya bingung nih Kalau misalnya Toyota Corona GL nih Supaya pemanis dikasih Fog lamp yang All this All this Kayak gitu ya Biar pemanis saja Terus juga Bampernya ini Pake plastik doff hitam Dan di sini ada List chrome Seperti ini Itu memanjang Dari pinggir Sampai ke belakang lagi Bampernya belakang juga Ada list chrome Seperti ini Nah ini Kap mesinnya Ada kontur sedikit Di sebelah sini Dari sini Lumayan menipis Dan sampai sana Lebih tebal lagi Dan ada dua buah Kecerutan Mau tau mau ngomong apa What the meaning of Kecerutan Biasanya di tahun 80an Mobilnya Itu ada panggangan Sate sebelah sini Tapi Toyota Corona Udah gak pake lagi Adanya nyumput Di balik sini Biasanya kan di expose Tapi kalau Toyota Corona Ini udah nyumput Keren Ini adalah Velak yang dipake Oleh Toyota Corona GL Seperti ini Velak kaleng mirip-mirip Seperti Toyota Starlet Nah tapi beda Bolongnya Bolongnya itu Cuman 4 Kalau di Toyota Corona PCD nya juga 4x100 Dengan ring 13 Profil benar adalah 18570 Ya mungkin Pada saat itu Velak-velak seperti ini Digemari Dan ini Ultra rare Kalau misalnya dijual Itu harganya Sekitar 5 jutaan Ya itu Kayak gitu Yang full ya Yang full bagus Seperti ini Ada dop-dopnya Seperti ini Itu harganya mahal Ini adalah bagian sampingnya Dari Toyota Corona FFGL Atau EX Mirip-mirip Seperti Mobil-mobil Amerika Nah pada saat itu Juga keluar Mazda Mazda 626 626 lah Pokoknya itu Mirip-mirip Liftback Ini pun mirip-mirip Seperti liftback Tapi ini lebih ke Arah sedan Karena Tidak begitu Landai di sebelah Belakangnya Ini sedan Tapi disini Mencirikan Sebuah liftback Adal kaca Atau Ong Di bagian belakang Nah disini juga Bodinya tuh Kotak-kotak Disini juga Ada yang namanya Tambahan daging Dengan list chrome Sampai ke belakang Ini nyambung Sampai ke Bemper belakang lagi Ini bempernya tuh Ini dari sini Sampai ke belakang Iya ini Sampai ke belakang Sini Ini keren banget Tambahan Biasanya itu List chrome itu Biasanya diberada Di bawah Nyambung dengan list chrome Yang sini Tapi ini di atas Dan disini Nah sini atas Tambahan dagingnya Sampai ke bagian belakang Sampai ke bemper belakang Luar biasa Ini kalau nyari Partnya Nah dia juga pakai Spion seperti ini Yang cukup Normal gitu Di tahun 80-an List chrome Di bagian kacanya Ada tulisan Corona Di sebelah sini Yang sekarang tuh Menjadi viral namanya Karena virus gitu ya Nah disini juga Mencelok Kedalam gitu Di sebelah sini Dan disini juga Ada yang namanya Seperti body part lagi Karet-karetan Di bagian bawah Corona Nah ini adalah Bentuk belakangnya Si Toyota Corona Jadi sedikit hujan Gak apa-apa lah Kita kan anti air Cuman air kok ya Nah disini Dia lampu remnya tuh Seperti ini Yang EX Atau yang faceliftnya Juga seperti ini Cuman yang EX Dia warna merah Di sebelah sini Sedangkan yang GL Itu berwarna hitam Lampu mundurnya tuh Di sebelah sini Ini cukup normal Ini warna-warnanya juga Ada pada tau kan Fungsinya seperti apa Dan disini Tambahan dagingnya Ternyata Gak hanya sampai sini Sampai sampai sini saja Tapi sampai ke belakang sini Wow Ini baru saya nemuin Tambahan daging Yang sepanjang sekali Mengelilingi mobilnya Luar biasa Nah mempernya dia pake Plastik doff seperti ini Cuman ini keras sekali Dengan yang namanya Least chrome lagi Pada tahun 8 bulan Kayaknya seneng banget Sama chrome-chromannya Dikasih air kwaritik Ini biar bagus Biar keliatan Redraw Untuk membuka bagasinya Ada dua cara Dengan kunci seperti itu Atau dengan Centilan Di sebelah drivernya Udah ada di tahun 84 Hebat kan Nah disini bukanya Seperti ini bagasinya Dan ini cukup Luas Seperti Corolla Apa ya Corolla new All new Seperti all new Corolla lah Lega-leganya Gak seperti Corona yang Absolute itu gede banget Tapi kalau ini Cukupan Gak begitu gede Gak begitu kecil Cukupan aja Seperti Corolla All new Dan disini Udah pake Pembungkus-pembungkus semua Enak banget Diliatnya Dan disini Untuk membuka Ban serepnya Ini Cukup ngepas banget Jadi Ya udahlah Yang pasti dia Di dalamnya ada Ban cadangan Dan serupa Atau full size Dengan yang dipake Sekarang Kita mulai Reviewnya Interior Nah ini kayak Model-model Aspros jaman dulu Kayak gini ya Jadi POV kayak gini Biar lebih detail Dapetin Kondisi dashboardnya Seperti apa Dan ini kuncinya Masih batangan Seperti ini Apa ini tulisannya Toyota Motor Mantap Udah ditambah Kayak gini Ini biar Gampang lah ya Kalau kita lagi hujan Tuh gak langsung Buka-buka Kayak gitu Repot gitu ya Oke pake remote Seperti ini Dan ini Handlenya masih hitam Dove Seperti ini Yang GL Yang EX Itu modelnya Model chrome Warnanya Oke Kita liat Dalamnya Ini masih pake Kayan Disini ada Soft touch Segala macem Dis sebelah sini Dan masih pake Power anchor Ada yang nanya Handle pintu Dua bagian dalem Gimana nih Gak ada nih Sebelah sini Nih Buka pintunya Lucu banget Dis sebelah sini Lihat Nah ini Ini masih ada Head adjuster Ada Recliningnya Bisa maju-mundur Ini lengkap sekali Dan ini masih Kondisinya Masih kayak gini Gak ada Enak sekali Kemudian kebawahin lagi Gimana Harus didudukin Oke Oke Yuk kita masuk Ini Kondisinya lagi hujan juga nih Jadi Biar enak ya Gini aja Oke Kita shutter Apakah Cegur Cegur Nah kita nyariin AC nya Mantap Ada coronanya Ini Sederinya juga Masih asli Dibungkus-bungkus Yang moda-moda Tahun 80an gitu ya Dililit-lilit Kayak gitu Lucu banget Dan disini Kilometernya 77 ribu Ada jam digital RPM Speedometer Ada fill gauge Ada Temperatur oli Itu di sebagian atas Dan di sebelah sini Adalah temperatur Mesin Lengkap Dan disini Masih ada dimmer Dimmer untuk Nyala lampunya Mutrang Atau Dan paling atas Sini juga Untuk sirkulasi dari luar ke dalam Sini untuk AC nya Kanan atau kiri saja Dan disini adalah untuk Sampai front defogger Tapi untuk ke kaki Itu masih manual Kayak kijang Nah disebelah sini Ini untuk ke kaki Ini keren sekali ya Jadi belum pakai yang Ngisir-ngisir di sebelah sini Ini keren Nah ini Ini dia Ini rare Ini tipnya masih asli Banget Asli Masih Toyota Tahun 80an Dan Untuk pengaturan Radionya Itu masih di Puter-puter Masih manual Jadi ya sesuaiin aja Dengan jarinya Dan kepekaan kita Disini untuk nyimpen-nyimpen barang Dan Disini ada Asbak nya Asbak Disini ada power socket Sebelah sini Dan mestinya disini ada Yang namanya speaker Nah speaker bagian depan Ditaruh disini Bukan di Pintu Terus disini ada glove box nya Cukup besar Untuk glove box nya Lihat bagian atas Ada apa aja Disini ada sunshade nya Terus ada Vanity mirror nya Sebelah Supir Oh iya Nggak ada Nah ini 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 ya Aftermarket ya Ini harusnya Ada mesin night and day Dan kecil Spionnya Tapi yaudah Biarin aja lah Nah disini Kursi nya Ini keren Model nya itu Blue Drew Dan saya support nya Gede Udah gitu Ada lumbar support Untuk di bagian Supir Gile Mantap Mantap kali Wow Kondisi nya Karpet-karpet nya Juga masih asik Nah ini dia Ini kan KPTRD ya Tapi bawahnya Lihat ini Bersih Ini untuk tongkat persneleng nya Nah ini tongkat transmisi nya 5 speed manual Disini handbrake nya Disini juga ada yang namanya Console box tengah Cukup dalem Cukup dalem nih Cukup dalem Dah apalagi ya Disini kayak ada Celokan gitu Itu lucunya disini nih Handle pintu itu Kenapa harus disini gitu Ceren sekali Dashboard nya belum ada yang retak Masih kenceng semua Disini sudah pake Namanya Bukan electric mirror Tapi hand By mirror Disini Satu Disana juga satu Dan disini Setiri sudah enteng ya Karena ini udah ditambah Power steering Aslinya Kalau corona Itu gak ada Power steering Oh iya Ini dia Whippernya Sudah ada interval nya Dong Tahun 80an Sudah ada interval nya Mobil-mobil jaman sekarang Kalah sama mobil jaman dulu Hahaha Mau slow Atau Fast Gitu Aduh Keren sekali Kita berada di row kedua Atau di belakang nih Masih sama lah ya Motif-motifnya seperti ini Ada soft touch Ada kain nya Iya soft touch Dan disini Untuk buka handle nya juga sama Dengan yang di bagian yang di depan Disini Juga ada dapet Saku belakang Seperti ini Dan ini Paduannya blue drew Sama Kayak vinil-vinil Seperti ini ya Dan disini Jok belakang nya Itu Blue drew Gitu ya Wuuu Sangat halus Halus banget Dan disini Kita dikasih Amres Amres Tapi disini gak ada tempusan Ke Bagian bagasi Nah disini juga ada Kaca toong nya Di sebelah situ tuh Ada kaca toong Kayak volvo gitu Modelnya Cuman ini lebih kecil Di belakangnya Ada speaker Dua Sudah Untuk ngempen-ngempen barang Nah ini ditambahan Nah biasanya Kalau tahun 80an itu Kalau kita duduk kayak gini Ini mataharinya langsung Kena kepala kita Maka ini sangat Membantu Nah terus disini juga ada Asbak nih Sudah Gak ada cup holder Segala macem Tahun 80an Gak penting kayaknya Oh iya Atau lagi yang unik Dari Toyota Corona Itu Headrest depannya Itu bisa di adjust Seperti ini Bukan kayak Merchie gitu Cuman ini Modelnya adalah Nah itu Nah itu Nahan Itu biasanya Segini Mau dibalikin lagi Depannya lagi Ini fitur yang Sangat keren Ini keren banget Ini keren banget Ini adalah mesin Yang dipakai oleh Toyota Corona IX atau GL Yes Ini adalah Mesin terkecil dari Corona Yang pernah dibuat oleh Toyota Hanya 1600 cc Dengan kode 4ALU Dan ini mesinnya sejenis Dengan yang dipakai oleh The Hatsu Charmin Yes Ini cukup sederhana Perawatannya mudah Bahkan Delco nya dia Masih bisa pakai Saat itu dengan Kijang gitu ya Jadi perawatannya cukup mudah Untuk di Toyota Corona Dan dia punya Power itu hanya Sekitar 83 HP Karena dia pakai Karburator Kadang-kadang Ada yang nyebutin juga Hampir 75 HP Itu agak-agak simpang siur Mohon komentar ya Di bawah ya Apabila ada spek Yang pasti Untuk Corolla GL Atau punya Browser zaman dulu Tolong browsing Terus juga di komen Di bawah Nanti saya pin Dan dia Punya torsi Sekitar 130 Nm Cukuplah Untuk dalam kota Dan luar kota Apalagi dengan torsi Sebesar Toyota Corona ini Ini pasti enak Di luar kota Sudah lama Saya gak saya excited Ini untuk Mencoba Mobil-mobil Yang lama Ini bahkan Ini waktu Mobil ini keluar Tahun 84 Itu artinya Saya baru Satu tahun Di dunia Bahkan Bapak saya aja Belum pernah punya Yang namanya Corona ini Keren sekali Ini yang orang-orang Di pinggir jalan aja Ini pada Ngeliatin mobil ini Udah gitu Kacanya bening Dan kenapa Saya baru tau Corona itu jarang Yang dipakein Pake kaca film Yang proper Karena apa Dia kaca-kacanya Agak unik Melengkungnya Melengkung sekali Terutama yang Di bagian Belakang Makanya udah Gak apa-apa Ini sekalian Meliatin interiornya Kalau dari luar Itu Aduh Pristine banget Di mobil Dan kilometernya Baru 77 ribu Asli Mobilnya Enak AC-nya Dingin Suspensinya Empuk Oh my god Driving posisinya Bukan seperti Corona Yang pernah Saya coba-coba Ini karena Dashboardnya Di bawah Terus Nyetirnya Agak sedikit Sporty Agak-agak Selonjoran Ini Menipu banget Mukanya Kayak Begitu Dalemnya Luar biasa Jadi kalau dilihat Dari luar Ini mobil Tidak menggairahkan Sama sekali Tapi begitu Kita di dalam Nyetir Ngerasain Udah deh Peduli amat Luarnya Kayak gimana Lagi tuh Joknya tuh Empuk Lombar supportnya Oke Ada heat adjuster Dah lengkap sekali Aduh Jadi pengen Suspensinya Memang dimanjakan Banget lah Penumpangnya Memang tidak Seempuk Dari Mark II Tapi ini Dia punya Stabilitas yang Lebih baik Daripada Mark II Beneran Mark II itu Empuk sekali Tapi Agak-agak Limbung Kalau Corona Enggak Dia agak sedikit Kaku Daripada Mark II Tapi ini Lebih stabil Di jalan tol Mesin yang dipakai Dia adalah 4ALU 1600cc Sama juga Yang dipakai oleh Daihatsu Charmin Ya tapi Kalau Charmin itu kan Real wheel drive Ini adalah Front wheel drive Pertama kalinya Toyota Corona Pakai Konfigurasi Front wheel drive Makanya mesinnya tuh Kayak diputer Supaya dia Jadi front wheel drive Dan ini Dia punya Akoran tergagak Sekitar 83 Hp Kira-kira Kira-kira Segitu Karena memang Simpang Sior Ada yang bilang 73 Hp Juga Ini kan Masih pakai Karburator Dan masih Cukup sederhana Teknologinya Ini Legend juga tuh Nariknya asik Wuh Handlingnya asik Oh my god Gak nyangka Mukanya kayak gitu Di depan Dari luar kayak gitu Tidak menggairahkan Tapi Enak dipakai nih mobil Remnya yang dipakai Dia Depannya sudah cakram Belakangnya masih tromol Dan masih cukup Responsif Masih di Toel dikit aja Udah cukup Bisa menghentikan mobilnya Karena mobilnya tuh Tergolong enteng Ya cukup puas lah Dengan remnya Ya karakter Toyota Zaman dulu sih Enak banget ya Remnya ya Pindahan giginya Enak Koplingnya Empuk Ini dipakai sehari-hari sih Gak akan capek sih Ini Corona Biasanya dia Agak-agak lelet gitu ya Mengenai handlingnya Tapi ini Cukup gesit loh Gesit untuk di Di kota-kota sih cukup enak nih Handlingnya oke Untuk sebuah mobil tua Yang sejamannya gitu ya Handling cukup oke Konstruksi BBM Itu so-so Ya untuk Sebuah mobil tua Karburator ini Tergolong cukup irit Untuk dalam kota 109-an lah Dan ini masih bisa diisiin Sama karta light kan Masih oke Ke kedapan kabin Oke lah Ini bisa menyamai Mobil-mobil tahun 90-an Cukup kedap Traffic noise juga Cukup terdam dengan baik Suara-suara motor Standar itu Gak kedengeran Suara mesin juga Tidak terlalu masuk Suara ban yang Sama asfal juga Enggak tuh Gak masuk Hebat loh Mobil tahun 1984 Jadi kalau gak masalah Dengan desain bagian luarnya Tapi preferensi pribadi aja Kalau saya sih Biasa-biasa aja Tapi kalau dalamnya Itu pasti luar biasa Dipakainya enak Suspensinya empuk Udah gitu Fiturnya tuh Banyak banget Dan kerki Agak-agak sedikit kerki Toyota Corona adalah Salah satunya Dan juga Ini mobil tua Namanya juga ya Pajaknya pasti murah Hanya 500 ribu saja Setahun gitu ya Dengan plat D Seperti ini Terus juga Bensinnya juga Tidak terlalu boros Dipakai sehari-hari Juga enak Kenapa gak ada dulu Saya punya ini ya Oh iya untuk harganya Itu bisa tanya saja Ke Mang Arge Dari sebelah situ Jadi siapin lagi tuh Ditayangin lagi tuh Instagramnya Tanya aja Tanya aja Hehehe